Tren mabuk buah kecugung diduga mulai merambah Kalimantan Tengah. Dua peristiwa yang memperlihatkan indikasi itu terjadi di Kabupaten Kapuas dan Seruian. Sejumlah orang dilaporkan harus mendapat perawatan akibat mengonsumsi zat memabukan. Di Kabupaten Kapuas, Direktur Utama RSUD Dr. Sumarno Sostroatmojo Kuala Kapuas Agus Waloyo mengatakan, pihaknya menerima 11 pasien yang diduga terkait penyalahgunaan obat-obatan. Namun, obat yang dikonsumsi belum ada kejelasan. Dari 11 pasien tersebut, 9 di antaranya sudah diizinkan pulang dan rawat jalan. Sekarang ini tersisa dua orang yang baru masuk dan sedang dalam perawatan, kata Agus di Kuala Kapuas, Rabu 10 Juli 2024. Informasi dihimpun, sebagian besar pasien sebelumnya mengonsumsi obat-obatan pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Dilihat dari gejala yang ada pada dua pasien, sudah menunjukkan ke arah perubahan kondisi yang membaik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keduanya akan membaik dan rawat jalan di rumah, ucapnya. Terkait kasus tersebut, penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy saat meninjau pasien di rumah sakit belum bisa memastikan penyebab warga mengalami hal demikian. Tetapi, paling tidak dari beberapa kejadian ini, harus jadi kewaspadaan kita. Kehidupan anak-anak kita, kehidupan kita untuk tidak melakukan penyalahgunaan obat-obatan, katanya. Dia mengemukakan pentingnya masyarakat mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak dan pemuda di sekitarnya. Inilah yang kami juga tentunya meminta kepada kita semuanya, termasuk juga dari aparat pemerintah kabupaten untuk melakukan penjagaan dini. Ketika memang ada hal-hal yang mengarah ke sana, saya kira untuk dilakukan tindakan untuk mengantar ke tempat kesehatan terdekat, tegasnya. Terima kasih telah menonton!